Karena sekarang eranya era digital, dan yang terakhir adalah tujuan wisata. Wisata apa? Nanti akan saya gali. Saya akan menjelaskan di misi kami. Visi ini, visi Cikulon 2025, akan bisa terwujud jika 5 program kerja kami, 5 visi kami, itu bisa berjalan dengan baik tentunya dengan bekerja seluruh aspek masyarakat di desa Cikulon. Lima pilar pembangunan kami adalah pertama, pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasaranan. Yang keempat, pembangunan lingkungan hidup. Dan yang kelima adalah pembangunan sistem pelayanan paktif. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kenapa ini kami taruh di awal? Semua jadi kronitas. Tapi, hari ini, pemerintah pusat memaksimalkan anggaran yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Baik dari tingkat bawah, tingkat tingkat atas. Itu yang perlu kami lakukan dari tingkat bawah juga. Kami membantu pemerintah pusat. Karena apa? Tanpa sumber daya yang menghubungi, negara ini tidak akan bisa maju. Contoh, apa yang akan kami lakukan untuk menggali potensi ataupun meningkatkan sumber daya manusia. Pertama, saya berikan contoh gambaran, kami punya...